Di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, di mana dia telah menciptakan obat bagi setiap penyakit. Dan di antara obat yang paling mujarab dan pengobatan yang paling ampuh adalah rukiyah syar'iyah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketahuilah, akhi, ukhti, bahwa rukiyah yang paling besar manfaatnya adalah rukiyah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran karena ia merupakan obat yang bermanfaat bagi penyakit jiwa dan tubuh atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian mereka. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 masuk di antaranya rukiyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Di zaman Nabi SAW dahulu ada seorang pria dari bangsa Arab terkena sengatan kalajengking. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi SAW merupiahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dan pada akhirnya dia pun sembuh dari sakitnya. Kemudian Nabi SAW membenarkan tindakan beliau dan berkata Tidakkah kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah rukiyah? Muttafakuna alaih. Selanjutnya rukiyah dengan membaca Al-Mu'awidat. Dahulu Rasulullah SAW apabila sakit beliau membaca surat-surat Al-Mu'awidat Dan meniupkan pada dirinya sambil mengusap dengan tangannya muttafakuna alaih. Yang dimaksud dengan meniup disini disertai dengan sedikit percikan ludah. Dan yang dimaksud dengan Al-Mu'awidat adalah tiga surat dalam Al-Quran. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Pengobatan metode rukiyah ini dibolehkan dengan tiga syarat. Satu, hendaknya orang yang sakit meyakini bahwa manfaat rukiyah ini atas dasar izin dari Allah SWT semata. Dua, hendaknya rukiyah dibaca jelas dan dapat difahami maknanya bukan termasuk dari mantra-mantra. Tiga, hendaknya rukiyah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti meminta pertolongan kepada jin karena hal itu termasuk perbuatan syirik. Dalam sebuah hadith, Nabi SAW menjelaskan yang artinya. Tidak mengapa dengan rukiyah selama bukan termasuk perbuatan syirik. Hadith riwayat Muslim. Orang yang terkena penyakit, hendaknya ia berdoa memohon kepada Allah SWT dengan sepenuh hati untuk kesembuhan dirinya. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi Ayyub AS yang telah dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang paling penyayang dari para penyayang lainnya. Quran Surat Al-Anbiya Ayat 83 Kemudian, orang yang ditimpa penyakit, hendaknya meletakkan tangannya di tempat yang dirasa sakit sambil mengucapkan Bismillah tiga kali. Dan mengucapkan A'udhu Billahi wa quduratihi min syarima ajidu wa uhadhir tujuh kali. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadith riwayat Muslim. Seorang Muslim, hendaknya berusaha untuk meruqyah keluarganya yang sedang sakit dan mendoakan kesembuhan baginya. Dahulu, Ibunda A'isha radiyallahu anha pernah menceritakan bahwa apabila salah seorang dari keluarga kita sakit, Rasulullah s.a.w. mengusatnya dengan tangan kanannya sambil mengucapkan Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan, seluruh manusia. Dan sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Begitu pula orang yang sedang menjenguk orang sakit, hendaknya ikut mendoakan kesembuhan baginya. Karena ini adalah salah satu pengobatan yang sangat efektif. Dahulu, baginda Nabi s.a.w. pernah bersabda. Yang artinya, tidaklah seorang Muslim menjenguk orang yang sakit, yang belum tiba ajalnya. Kemudian ia membaca sebanyak tujuh kali. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, pencipta ars yang agung, untuk menyembuhkanmu, kecuali ia akan sembuh. Hadis riwayat Tirmidhi dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah, dalam kitab sahih Al-Jami' Maka, tetaplah wahai saudaraku dan saudariku, bersemangat untuk terus menempuh pengobatan dengan rukiah syar'iyah Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Karena itu adalah obat yang sangat bermanfaat. Dan ketahui lah, bahawa kesembuhan itu datangnya hanya jari Allah s.w.t. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim, Al-Khalil s.a.w. yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku, Quran Surat As-Syu'ara ayat 80 Pulu